Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai aktivitas enzim amilosol pada solifah Stay in my video Tujuan praktikum memahami beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim amilosol pada solifah Dasar teori Enzim merupakan biokatalis yang sangat aktif Hanya dengan sedikit saja enzim dapat bekerja Umumnya enzim terdapat dalam organ yang hidup Misalnya sebagai larutan koleidal dalam huida tubuh seperti air ludah, darah, cairan lambung Cairan pancreas, dan lain-lain Enzim juga terdapat dalam tanaman Misalnya bromelin pada buah nanas, papain pada pepaya, dan urease pada gedelai Enzim amilosol adalah enzim yang menghidrolisis pati menjadi dextrin Kemudian menjadi maltosa dan selanjutnya menjadi glukosa Enzim ini memecah ikatan alpha-1,4 maupun alpha-1,6 glukolisis Hidrolisis dapat ditandai dengan berubahnya warna kompleks pati iodium dari biuru atau ungu menjadi coklat muda kemudian bening Salifah Merupakan hasil sekret kelenjar yang penting bagi tubuh Salifah sendiri terdiri dari 99,5% H2O dan 0,5% protein Likoprotein dan elektrolit Protein yang terpenting dari salifah yaitu amilosol Bukus dan glisozin yang berperan penting dalam fungsi salifah Salifah berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dengan membasai partikel-partikel makanan Selain itu, salifah juga berfungsi untuk menjaga kesehatan mulut Karena dapat membersihkan residu-residu makanan dalam mulut Proses pencairan gel pati dengan menggunakan enzim alpha-melase Hasil hidrolisanya adalah dextrin Proses ini berlangsung pada pH 5,5 Suhu 85 derajat celcius Waktu proses 40 menit perbandingan pati dan enzim 1 banding 0,002 Jika proses ini dilakukan pada pH dan suhu tidak optimal Maka aktivitas enzim akan berkurang dan enzim akan rusak dan mati Ada pun reaksi yang terjadi sebagai berikut Alat dan bahan MSDS Cara kerja pengaruh temperatur terhadap aktivitas enzim amylase Dihaluskan nasi dengan ditambahkan sedikit air Dimasukkan 5 ml atau 1 sendok teh nasi yang telah dihaluskan pada masing-masing gelas Dalam kurung 3 gelas Ditambahkan saliva 1 ml pada masing-masing gelas Diletakkan gelas 1 pada suhu ruang, gelas 2 pada air dingin dan gelas 3 pada air panas Ditambahkan beberapa tetes betadine pada menit kelima Dihomogen Dihaluskan Diamati perubahan warna setelah 20 menit Cara kerja pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amylase Dimasukkan saliva 1 ml ke dalam masing-masing gelas Dalam kurung 3 gelas Dima kasih telah menonton! Jepada saat 10 menit Terima kasih telah menonton! divided be Wright Ditambahkan 5 ml atau 1 sendok teh nasi yang telah dihaluskan pada masing-masing gelas Diaduk Ditambahkan beberapa tetes betadine Dihomogenkan Diamati perubahan warna setelah 20 menit Hasil pengamatan Pembahasan A. Pengaruh temperatur terhadap aktivitas enzim amilasol Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui suhu optimum dari enzim amilasol Masing-masing gelas diisi dengan larutan nasi dan saliva Kemudian gelas pertama diletakkan pada suhu ruangan 37 derajat celcius Gelas kedua dicelupkan ke dalam air es 0 derajat celcius Dan gelas ketiga dimasukkan dalam penangas air 100 derajat celcius Perlakuan ini dilakukan pada berbagai suhu yang telah ditentukan masing-masing agar dapat diketahui pada suhu berapa Atau dalam kurung suhu optimum enzim amilasol bekerja dengan baik Setelah 5 menit ditambahkan betadine Pada masing-masing gelas Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa enzim amilasol bekerja pada suhu 37 derajat celcius Terbukti dengan adanya warna umum budak yang menunjukkan enzim amilasol telah memecah menjadi glukoso B. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilasol Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan nasi yang berfungsi sebagai substrat sehingga dapat mengamati aktivitas enzim Penambahan larutan NACL bertujuan agar memberikan suasana yang sama pada enzim amilasol Sehingga dapat bekerja seperti di dalam mulut Lalu penambahan betadine bertujuan untuk menguji adanya kandungan amilum dalam suatu sampel Jika sampel tersebut berwarna biru menandakan bahwa masih terdapat amilum Sedangkan jika sampel berwarna menjadi bening menandakan bahwa amilum telah terhidolisis oleh enzim amilasol Pada percobaan ini digunakan pH yang berbeda-beda Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada pH berapakah enzim amilase bekerja dengan baik Pada gelas pertama ditambahkan perasan jeruk nipis Yang berfungsi untuk mengasamkan larutan yang diketahui bahwa enzim benaturasi Ditunjukkan dengan hasil warna putih dan mendapatkan biru pekat Lalu gelas kedua ditambahkan air garam dan enzim amilase bekerja dengan baik Ditunjukkan dengan hasil warna biru pudar Kemudian gelas ketiga ditambahkan air baking soda supaya menjadi basah Dan enzim amilase denaturasi ditunjukkan dengan hasil warna biru pekat Kesimpulan Terima kasih telah menonton!